Assalamualaikum Wr. Wb Izin memperkenalkan diri Nama saya Grisita Melania Adiansyah Dari kelas DDT 1018 NPM 18.012 Disini saya akan menjelaskan tentang Perancangan Sistem Informasi Penjualan Guna memenuhi tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Dagang Di PT. Matahari Departemen Store TBK Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Dari aplikasi yang akan dirancang Meliputi hardware Yang dibutuhkan meliputi Pertama adalah komputer Kedua mouse, ketiga keyboard Dan yang keempat adalah wifi Software yang dibutuhkan meliputi Yang pertama browser Kedua Microsoft Visual Studio Ketiga Microsoft Access Dan yang keempat adalah Microsoft Excel Proses-proses dari aplikasi Yang akan dirancang menggunakan metode waterfall Yang pertama adalah Recruitment Dimana dimulai dari penyusunan latar belakang masalah Yang akan diteliti dan dijadikan sistem Kedua desain Dilanjutkan dengan perancangan program sistem informasi penjualan Ketiga implementation Disini adalah fase dimana program mulai dicoba Untuk ditemukan kelebihan dan kekurangannya Keempat verification Setelah ditemukan kekurangan dari program ini Barulah diperifikasi untuk dilakukan perbaikan Dan yang terakhir adalah maintenance Setelah diverifikasi Baru program ini diperbaiki Sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terbaru Latar belakang masalah yang diteliti Meliputi alur penjualan yang terjadi Di PT Matahari Departemen Store Yang meliputi Proses konsumen membawa data pembelian barang Menuju kasir untuk dilakukan transaksi Pembayaran di kasir Kemudian Kasir melakukan input data pembelian barang Sehingga terbentuklah nota pembayaran Yang nantinya akan diberikan kepada konsumen satu lembar Dan satu lembar lainnya akan diberikan kepada bagian EDV Untuk dijadikan asib perusahaan Dan nantinya akan dilakukan perekapan oleh bagian EDV Sehingga terbentuklah data penjualan Yang akan diverifikasi Oleh asisten store manager Sehingga setelah data melewati proses validasi Baru bisa digunakan untuk membuat laporan penjualan Laporan penjualan dibuat oleh store manager Dan berakhir diberikan kepada pimpinan perusahaan Selanjutnya adalah Perancangan sistem informasi penjualan Dengan prosedur sistem yang sedang berjalan Yang pertama Prosedur sistem yang berjalan Atas transaksi pembelian barang atau produk Konsumen datang membawa data pembelian barang Menuju ke kasir Dan kasir menerima data pembelian barang dari konsumen Kemudian melakukan proses transaksi pembayaran Apabila gagal Maka data pembelian barang tersebut Akan diberikan kembali kepada konsumen Tetapi apabila sukses Maka kasir selanjutnya Akan membuat nota pembayaran Setelah nota pembayaran keluar Lembar pertama akan diberikan kepada konsumen Dan lembar lainnya akan diberikan ke bagian EDP Yang kedua adalah Prosedur sistem berjalan untuk mengetahui laporan penjualan bulanan Bagian EDP melakukan cek penjualan di alpa atau pos Kemudian melakukan proses rekap penjualan Dan keluarlah data penjualan Data penjualan tersebut diberikan kepada asisten store manager Untuk dilakukan esai data dan dilakukan paliditas Apabila data sesuai Maka data penjualan tersebut akan diberikan kepada store manager Tapi apabila datanya tidak sesuai Maka data penjualan tersebut akan dikembalikan lagi ke bagian EDP Untuk dilakukan pengecekan ulang Selanjutnya adalah store manager menerima data penjualan dari asisten store manager Dan melakukan proses memasukkan ke buku besar Sehingga keluarlah dokumen berupa buku besar Buku besar tersebut kemudian digunakan untuk membuat laporan penjualan Setelah laporan penjualannya selesai Maka store manager memberikan laporan penjualan tersebut Diagram konteks sistem informasi penjualan PT Matahari Departemen Store TBK Konsumen membawa data pembelian barang sebagai input Sehingga memperoleh output berupa nota pembayaran Nota pembayaran tersebut kemudian diberikan kepada bagian EDP Untuk dilakukan reka penjualan Sehingga keluarlah data penjualan Kemudian data penjualan tersebut diberikan kepada asisten store manager Untuk dilakukan palidasi Setelah palidasinya selesai Maka data penjualan tersebut diberikan kepada store manager Untuk dibuat sebagai laporan penjualan Laporan penjualan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan Sebagai laporan bulanan Di FD level 0 Bagian EDP Menginput nota pembayaran Untuk melakukan proses merekap nota pembayaran Sehingga keluarlah output data penjualan Kemudian data penjualan tersebut Diberikan kepada asisten store manager Untuk dilakukan proses palidasi data penjualan Apabila sudah selesai Dan datanya sudah palid Maka data penjualan tersebut diberikan kepada store manager Dalam store manager melakukan proses Yaitu membuat buku besar Sehingga buku besar tersebut Kemudian dibuat untuk membuat laporan keuangan Atau laporan penjualan Laporan penjualan tersebut kemudian diarsipkan Dan nanti diberikan kepada pimpinan perusahaan Kekurangan pada sistem informasi penjualan Yang harus diperbaiki Yang pertama adalah pada saat penyerahan nota penjualan Dari kasir kebagian EDP Masih dalam berbentuk nota penjualan Bukan pencatatan penjualan pada bulan itu Sehingga mengakibatkan diperlukannya Pengecekan ulang transaksi di bagian EDP Kedua Terjadi palidasi pada bagian asisten store manager Tetapi tidak dilakukan pembuatan buku besar Pada saat data sudah palid Yang ketiga Posting ke buku besar atas transaksi penjualan Belum dilakukan sehingga memperlambat Pembuatan laporan penjualan Selanjutnya adalah upaya penyelesaian masalah Atas kekurangan di atas Yang pertama Perlunya dilakukan perekapan nota penjualan Di bagian kasir Agar dokumen yang disampaikan ke bagian EDP Nantinya sudah berbentuk perekapan Data transaksi penjualan pada bulan itu Sehingga mempercepat dalam pembuatan data penjualan Kedua Setelah palidasi selesai Serta dan sudah benar Bisa langsung diposting ke buku besar Untuk mengepisiankan waktu Dan agar dokumen diberikan kepada store manager Sudah berbentuk data penjualan Yang sudah diposting ke buku besar Ketiga Karena posting sudah dilakukan Di bagian asisten store manager Maka pembuatan laporan penjualan Bisa lebih cepat dari sebelumnya Dikarenakan data yang digunakan sudah rampung Dalam bentuk buku besar selanjutnya Setelah laporan penjualan selesai Bisa langsung diberikan kepada pimpinan perusahaan Selanjutnya adalah penjelasan tentang flowmate yang sudah diperbaiki Konsumen datang membawa data pembelian marang menuju ke kasir Kemudian kasir melakukan transaksi pembayaran Apabila gagal Maka data tersebut akan dikembalikan kepada konsumen Dan apabila sukses akan diproses untuk memperoleh nota pembayaran Setelah nota pembayaran berbentuk dokumen Dokumen pertama akan diberikan kepada konsumen sebagai bukti Dan dokumen yang kedua akan dilakukan Perekapan data transaksi penjualan oleh bagian kasir Sehingga keluarlah dokumen berupa rekapan data transaksi Dan diberikan kepada bagian EDP Untuk dilakukan proses membuat data penjualan Data penjualan yang sudah selesai Kemudian disalurkan kepada asisten store manager Untuk dilakukan aside data dan validasi Validasi tersebut apabila sukses atau sudah valid Maka akan dilakukan proses menginput ke buku besar Tapi apabila tidak valid Maka akan dikembalikan lagi kepada kasir Untuk dilakukan perekapan ulang Apabila validasi sudah selesai Dilakukan penginputan ke buku besar Sehingga keluarlah dokumen berupa buku besar Buku besar tersebut kemudian diberikan kepada store manager Untuk dilakukan proses pembuatan laporan penjualan Dokumen laporan penjualan selesai Maka selanjutnya diberikan kepada pimpinan Sebagai bukti laporan penjualan pada bulan itu Diagram konteks sistem informasi penjualan Kasir meng-input nota penjualan Sehingga keluarlah output rekapan data transaksi Rekapan data transaksi tersebut kemudian diproses menjadi data penjualan Dan diolah menjadi buku besar Buku besar tersebut kemudian diproses menjadi laporan penjualan Dan diberikan kepada pimpinan sebagai laporan penjualan pada bulan itu Di FD level 0 setelah diperbaharui Kasir meng-input data pembelian barang untuk membuat nota pembayaran Nota pembayaran tersebut kemudian diberikan kepada konsumen satu lembar Dan satu lembarnya lagi diarsipkan untuk membuat rekapan data transaksi penjualan Setelah rekapan data transaksi penjualan tersedia Maka diberikan ke bagian EDP untuk dibuat data penjualan Data penjualan tersebut kemudian disalurkan kepada asisten store manager Untuk dilakukan proses peng-inputan buku besar Buku besar tersebut kemudian diolah menjadi laporan penjualan Sehingga terciptalah dokumen berupa laporan penjualan Yang diolah oleh store manager kemudian diberikan kepada pimpinan perusahaan Selanjutnya adalah rancangan interface PT Matahari Departemen Store Di bawah ini adalah formulir data transaksi Meliputi ID, jenis transaksi Jenis transaksi dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah cash Dan yang kedua adalah kredit Ketiga adalah kode barang Selanjutnya adalah tanggal transaksi Dan yang terakhir adalah jumlah penjualan Apabila data sudah sesuai maka lakukan proses input Apabila tidak sesuai maka cancel Selanjutnya adalah cara masuk untuk ke marketplace PT Matahari Departemen Store Masukkan email atau MCC number Kemudian masukkan password Matahari Departemen Store juga menyediakan marketplace Jadi memudahkan untuk membeli barang secara online Matahari Departemen Store bisa didownload di Play Store atau Google Play masing-masing Ini adalah tampilan dari Matahari Departemen Store Di marketplace Sekian dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh